Assalamualaikum semuanya Selamat datang kembali di channel Dibarada Buat kalian yang masih bingung ingin memulai usaha dengan modal minim atau bahkan dengan tanpa modal sekalipun kita bisa membuka usaha ini seperti apa usahanya simak video ini sampai selesai untuk memulai sebuah usaha tidak perlu harus membutuhkan biaya yang besar atau modal yang besar dengan modal pikir pun kita bisa membuka sebuah usaha atau modal kecil pun ya disini saya mau memberitahu cara untuk memulai usaha dengan modal kecil untuk usaha kali ini kita akan bahas tentang usaha aksesoris HP seperti ini nah untuk memulai usaha aksesoris HP ini kita harus memilih dulu ya barang-barang yang akan kita butuhkan yang paling dibutuhkan oleh pembeli nah yang paling dibutuhkan itu rata-rata adalah kabel kabel cas atau kabel data kemudian ada otg ini yang ada yang type C juga ada yang micro sama tadi juga yang ini juga ada yang micro ada yang type C kemudian ada kepala charger untuk mobil ya kemudian juga ada ini otg lagi dan ini saya berbelanja di online ya jadi saya tidak berbelanja langsung di proserat saya belanja di luar online namun online itu juga proser nah untuk biaya dalam memulai usaha ini biaya sekitar 2 juta jadi tidak lebih dari 2 juta rupiah nah buat kalian yang tidak punya modal pun bisa memulai usaha ini nah caranya adalah dengan menggunakan pay letter di sebuah aplikasi nah disini saya menggunakan aplikasi Shopee saya menggunakan pay letter jadi ini saya berbelanja awal untuk usaha ini sekitar 2 juta dan ini baru 1 juta setengah yang datang masih ada satu lagi dan ini yang datang tadi pagi baru saya buka ini ya dapatnya ini kemudian ada waterproof kemudian ada charger juga ya sekarang kita akan buka ini nah jadi buat kalian yang punya pay letter agak baiknya digunakan uangnya untuk memulai sebuah usaha daripada berbelanja barang yang tidak kuping atau yang tidak dibutuhkan sama sekali ya ini juga merupakan sebuah bulan usaha yang cukup rame untuk saat ini meskipun di online dijual dengan murah namun lebih banyak orang berbelanja ke toko lebih senang berbelanja ke toko karena berbelanja online itu kadang-kadang ada dapat barang yang rusak itu sangat susah sekali untuk retur atau tegar barangnya nah namun jika kalian berbelanja grosir itu sangat jarang sekali dapat barang yang rusak rata-rata barang yang dapat itu bagus karena kalau grosir itu lebih mengutamakan pembeli yang untuk dijual lagi nah ini tadi satu kota ini harganya sekitar 1.100 ini ada dapat notanya disini bisa dilihat harga-harganya ini barang-barangnya ada kantungan HP ini juga sangat laris untuk saat ini dikantungan HP modalnya yang seperti ini jadi pencetan bisa dibuka ini untuk harga jualnya Rp15.000 dan untuk modalnya ini di bawah Rp10.000 kemudian juga dapat kepala cas ini ada Samsung ada Xiaomi jadi for Samsung for Mi ini ada ini pelindung kabel ini juga banyak yang nyari ini pelindung kabel kemudian ada kabel USB kabel rata ini yang micro ini untuk harga jualnya adalah Rp15.000 kemudian juga ada kabel rata dan yang ini adalah Pepsi ini untuk kepala charger cukup banyak saya ini satu paket ini kotak dalamnya kemudian ada kartus ini headset ya Realme ini untuk dalamnya ini cukup lumayan banyak ini saya beli sekitar 30 bis untuk charger ini saya beli sekitar 30 bis dan barangnya semuanya rapat jadi tidak ada yang budget atau yang rusak barangnya mulus-mulus jadi untuk pemulai usaha ini kalian tidak perlu ragu jika berbelanja di online karena jika berbelanja banyak itu pasti barang yang didapatkan itu sudah di cek sama yang jual jadi mereka juga tidak siapakal mau ngasih barang yang apal-apal karena mereka juga mencari langganan disananya nah ini untuk dus kotaknya headset ada jbl kemudian ada samsung untuk for opo for me nah ini ada ini kotaknya charger yang yang ini tadi ini di dosnya kemudian ini headsetnya tadi yang dia ini tadi bagusnya ini juga ada kabel data ini yang micro ya micro juga pesan yang type c banyak ya ini masih micro poin yang tepsi dikasih plastik yang untuk tepsinya ada plastik ini tepsi ini juga saya satu ikat lagi ini yang tepsi yang agak murah ya ini untuk juangnya 15.000 ya buat charger ini sama kabel nanti jadi ini headset ini dapatnya lumayan banyak ya headset lihat ini kemudian ada kabel data lagi ini kabel data warna hitam ini untuk yang tepsi di dalamnya warnanya oren ini yang bagus ini juga ada banyak ini untuk yang ini saya pesannya 10 untuk yang ini memulai awal itu yang mesti dibanyakin itu adalah kabel data sama kepala charger jadi yang paling dibutuhkan konsumen itu adalah kabel data terus kepala charger charger dan headset ini ada headset ini semuanya ada dusnya jadi bukan bungkusan kayak gini aja ini ada dusnya ini bisa lengkap ini ada realme sama ini agak besar ini kalau sudah dipasang ini cukup besar ya makan tempat ya jadi buat kalian yang pengen usaha sampingan di rumah saja ini juga bisa mulai usaha ini jadi bisa ditaruh di rumah di teras cukup menggunakan satu buah etalasi dan satu rak dinding ya untuk mulai usaha ini nah ini semuanya sekitar 1 juta setengah dan masih atas sekitar 500 ribu lagi nah jadi buat kalian yang pengen memulai usaha tanpa modal itu bisa menggunakan nanti pay letter dari shopee atau aplikasi lainnya yang menyediakan pay letter dan untuk limitnya sendiri itu bermacam-macam dan ini saya dapat limit yang 2.100.000 jadi saya belanjakan sekitar 2.000.000 dan nanti kita akan lihat lagi hasilnya setelah 1 bulan ini dapatnya berapa atau sekitar 2 minggu ini akan sudah jelas nanti lalu kita belanja lagi namun untuk modal awal 2.000.000 jadi cukup 2.000.000 itu yang kita putar-putar kita tidak akan menambah dengan modal baru jadi hanya 2.000.000 itu yang kita putar uangnya nah itulah sedikit informasi dari saya tentang sebuah peluang usaha yang cukup menjanjikan saat ini bahkan tanpa modal pun kita bisa membuka usaha ini dan biasanya limitnya itu adalah satu bulan jadi masa tenggang itu satu bulan dan kelebihannya dari pay letter untuk yang shopee ini adalah kita tidak dikenakan bunga ya kita hanya dikenakan biaya penanganan itu sekitar 1% kalau makalah namun meskipun kita dikasih biaya penanganan 1% setiap kita belanja itu kita juga akan mendapatkan coin shopee yang mana coin shopee itu bisa kita belanjakan lagi jadi boleh dibilang ini tidak berbunga sama sekali dan ini sangat bagus sekali untuk kalian yang coba memulai usaha dengan modal kecil atau tanpa modal nah sekian video dari saya tentang peluang usaha yang lagi main booming juga untuk saat ini terima kasih sudah menonton dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh